Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 721, sepasang sumpit menamparkan keras di atas meja, dan suaranya sangat tiba-tiba. Saudara Zhao, ada apa denganmu? Orang-orang di meja menghentikan gelas anggur mereka, saling memandang, dan menoleh untuk melihat ke atas. Ahem, bersenandung berat dari lubang hidungnya, Zhao Kifei menatap si chen di meja sebelah, dengan wajah muram, kamu dan sekelompok pria bau berkerumun bersama, tetapi yang lain menikmati berkah dari orang-orang ki, bagaimana aku bisa makan. Petik 2 Oh, ternyata saudara Zhao karena ini, seseorang melirik ke pintu sebelah dan mengusap mulutnya dengan acu, jangan memandangnya bahagia sekarang, ketika dia akan merasa tidak nyaman. Aduh, apa maksudnya? Zhao Kifei tiba-tiba tertarik. Mungkinkah saudara Zhao tidak mengetahuinya? Pria itu diam-diam menunjuk ke arah Cui Xin dan yang lainnya, dan berbisik. Ketiga wanita ini tidak hanya dari keluarga yang luar biasa, mereka semua berasal dari latar belakang seni bela diri yang terkenal, dan mereka semua memiliki postur yang baik, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa orang-orang yang ingin berbagi meja mereka ada di mana-mana. Tapi kenapa, sampai sekarang, kecuali pemuda yang tertegun itu, tidak ada pria yang duduk. Setelah dia mengingatkannya seperti ini, Zhao Kifei tiba-tiba terkejut, ini benar-benar masalahnya, mengapa ini? Petik 2 Tidak hanya dia terkejut, tetapi orang-orang lainnya juga memiliki rasa ingin tahu di mata mereka. Sederhana saja, karena takut. Pada saat yang sama, diperhatikan oleh begitu banyak orang membuat orang ini sangat berguna, dan dia lupa menjual Guan Xi dan mencurahkan alasannya. Penggagas perjamuan hari ini, Li Hui, saya pikir Anda semua harus tahu. Melihat semua orang mengangguk, dia melanjutkan, Menurut para tetua keluarga saya, Li Dasao ini tampaknya tertarik pada Cui Xin dari keluarga Cui, dan dia juga meminta keluarga untuk pergi ke Provinsi Qingzu beberapa kali. Tetapi keluarga Cui tampaknya tidak setuju. Hei, ini masalahnya. Zhao Kifei dan yang lainnya menarik nafas dingin dan diam-diam menatap Cui Xin, agak senang bahwa mereka tidak duduk. Li Hui juga dianggap sebagai nama yang bagus di kalangan generasi muda mereka, dan semua orang tahu sedikit tentang temperamennya. Orang ini kuat, sombong, dan santai di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia akan membalas dengan mata dan cara yang ganas. Pernah ada murid inti dari keluarga seni bela diri yang berselisih dengan Li Hui karena masalah kecil, dan dia mematahkan anggota tubuhnya di tempat. Keluarga orang itu juga memiliki master tahap akhir kekuatan internal, dan setelah itu dia tidak berani mengancam balas dendam, dan bahkan mengirim tetua keluarganya untuk secara pribadi lari ke keluarga Zhong Hai Li untuk mengaku bersalah. Kekuatan keluarga Li dapat dilihat dari ini. Semua orang yang hadir di sini adalah beberapa sekte kecil, dan mereka berpikir bahwa mereka lebih dari keluarga itu, dan tentu saja mereka tidak mampu membayar Li Hui lebih banyak lagi. Bocah ini sepertinya tidak tahu, dan ketika Li Dasao datang, dia pasti akan memiliki sesuatu yang tampan. Kerumunan saling memandang, semua tersenyum bahagia. Tidak, Zhao Qifei menamparkan desktop dengan telapak tangannya, tiba-tiba berdiri, dan penampilannya berubah, menunjukkan sedikit warna. Seseorang terkejut dan bertanya, Saudara Zhao, apakah Anda akan pergi? Petik 2 Di antara orang-orang, kekuatan Zhao Qifei adalah salah satu yang terbaik, dan banyak orang memiliki niat untuk berteman, dan mereka tidak bisa tidak memiliki beberapa penyesalan. Siapa bilang aku akan pergi? Zhao Qifei memandang kerumunan dan mengetukkan jari-jarinya di atas meja. Aku hanya berpikir, karena Li Sau sangat mementingkan Cui Xin, jika dia datang sejenak dan tahu bahwa kita melihat bocah ini duduk, tetapi jangan hentikan dia, katamu, apakah dia akan membenci kita? Ini, Anda tidak perlu mengatakannya, sangat mungkin. Setelah merenung, beberapa orang mengerutkan kening dan menganggup perlahan, dan seseorang bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2 Bab 722 Tentu saja, ini untuk meledakkan bocah ini, sehingga kita tidak hanya tidak akan memiliki kesalahan, tetapi juga memiliki pahala, mungkin kita dapat mengambil kesempatan ini untuk mengenal Li Sau. Kata-kata Zhao Qifei beresonansi dengan semua orang, dan beberapa orang melihat bahwa dia sudah bangun dan tidak cukup baik untuk mengambil pujian, dan mendesaknya untuk bertindak cepat. Duduklah dan awasi aku, setelah mengatakan ini, Zhao Qifei menyisir dahi dan rambutnya dua kali, dan berjalan ke meja sebelah dengan ayunan besar. Dia pertama kali menyapa putri ketiga Cui Xin, dan kemudian memandang Xi Chen dan berbicara dengan cara yang mendominasi, Wah, apakah kamu tidak melihatnya? Petik 2 Xi Chen mengangkat gelas anggurnya, bahkan tidak menatapnya, dan terus meminum anggurnya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa anggur ini rasanya sangat enak, tebal dan lembut, bibir dan gigi harum, dan tidak ada di kepala. Ketika anggur masuk ke tenggorokannya, Xi Chen bertanya kepada siang Cui Xin tanpa ragu-ragu, anggur jenis apa ini? Petik 2 Cui Xin adalah keluarga seorang gadis, dan itu tidak baik untuk mulut ini, siapa yang tahu ini? Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, hanya untuk mendengar, ledakan, dan tamparan mendarat dengan keras di atas meja, mengguncang cangkir dan piring. Zao Qi Fei, apa yang kamu lakukan? Di antara ketiga putrinya, hanya Jiang Linger yang mengenal Zao Qi Fei, dan tiba-tiba memarahi, apakah kamu ingin menghancurkan meja kami? Petik 2 Oh, Nona Jiang, saya minum terlalu banyak anggur, saya tidak mengendalikan kekuatannya, maaf. Zao Qi Fei tersenyum acu-ta'acu, membungku untuk mendekati Xi Chen, dan berkata dengan wajah menantang, ingin tahu anggur jenis apa ini. Mengapa saya tidak menjawab Anda? Petik 2 Oke, mari kita bicarakan. Kali ini, Xi Chen akhirnya menatapnya dengan jujur, yang membuat Zao Qi Fei tidak bisa tidak sedikit bangga. Ini Jian Nancun dari Provinsi Barat Daya, bukankah kamu sudah meminumnya? Melihat Xi Chen tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, Zao Qi Fei memancarkan jejak penghinaan di bawah matanya, dan mencibir, Aku tahu, bagaimana mungkin manusia sepertimu yang bahkan tidak mengerti Jiang Hu mengerti anggur yang enak. Petik 2 Aku tidak mengerti Jiang Hu, apa kau tidak mengerti? Xi Chen meletakkan gelas anggurnya dan membuka mulutnya dengan main-main. Saya telah berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil, dan tentu saja saya adalah orang di Jiang Hu, orang Jiang Hu, dan tentu saja saya memahami Jiang Hu, Zao Qi Fei berkata dengan bangga. Tidak, kamu bukan orang Jiang Hu. Xi Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan kemudian menunjuk ke orang-orang di meja bersama Zao Qi Fei, kamu juga bukan orang-orang di Jiang Hu. Kalimat ini segera menyinggung sejumlah besar orang, beberapa orang mengambil kasus ini dan bersendawa, nafas yang begitu besar, kami tidak dihitung sebagai orang-orang di Jiang Hu, lalu Anda berkata, apa orang di Jiang Hu? Petik 2 Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu, orang-orang di sungai dan danau, perhatikan kebahagiaan dan balas dendam, dan mengejar kebebasan yang gagah. Xi Chen perlahan mengangkat gelas anggurnya dan membuat suara bangga. Tidak terkendali, tidak terkendali, tarian pedang, puisi dan anggur, minum anggur terbaik di dunia, rendam gadis-gadis tercantuk di dunia. Ini adalah kesombongan orang-orang di Jiang Hu. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia meminum anggur di cangkir, tetapi tidak meletakkannya, dan menyerahkannya langsung kepada Cui Xin. Kata-katanya ringan dan panik, tetapi gerakannya luar biasa gagah, dan gerakannya sama menariknya dengan air yang mengalir, dan mata indah Han Ji Nyao penuh warna. Melihat Xi Chen dalam-dalam, Cui Xin mengerti, bangkit dan mengambil kendi anggur seladon, dan secara pribadi mengisinya untuknya lagi. Tapi saya mendengar Xi Chen terus memegang gelas anggur, di meja saya, jelas ada dua wanita cantik yang duduk terlebih dahulu, tetapi Anda penuh dengan pria, bersedia untuk berdesakan, dan tidak ada dari mereka yang berani duduk. Tak seperti itu, atau maksudmu menyebut dirimu orang di Jianghu? Itu hanya sekelompok lelucon. Setelah mengatakan itu, tanpa melihat semua orang, dia mengangkat gelasnya dan mencicipinya lagi. Kata-kata ini membuat semua orang kehilangan muka, tidak punya tempat untuk melihat diri mereka sendiri, dan semua orang merah di wajahnya, dan segera berteriak untuk memberi pelajaran pada Xi Chen. Ahem, Anda tahu bagaimana dengan Jianghu? Ini bukan hanya masalah dipukuli, beri Lao su gulungan. Petik 2. Zhao Qi Fei adalah yang paling dekat dengan Xi Chen, dan dia juga kesal dan marah ketika mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tinjunya dan memukulnya. Bab 723. Di antara lampu listrik dan batu api, hanya dengungan tragis yang terdengar, dan sebelum tinju Zhao Qi Fei jatuh, seluruh orang sudah terbang keluar. Sosok yang tidak berbobot dan jatuh itu langsung menabrak meja, menyebabkan serangkaian seruan. Dalam kesibukan, cangkir, piring, dan sumpit jatuh ke tanah, menuangkan tubuh Zhao Qi Fei yang penuh dengan sup dan rempah-rempah. Gerakan besar itu segera menarik banyak mata. Di hadapan penonton kerumunan, Cui Xin dengan tenang menarik tinjunya, seperti pukulan Zhao Qi Fei, bukan pukulannya sendiri. Sebagai seorang seniman bela diri di tengah kekuatan internalnya, mudah baginya untuk berurusan dengan Zhao Qi Fei yang tidak memiliki kekuatan internal. Si Chen, kamu baik-baik saja. Dengan dingin melirik Zhao Qi Fei, yang telah jatuh ke tanah, Cui Xin segera berbalik dan bertanya. Apa menurutmu aku akan baik-baik saja? Si Chen tersenyum sedikit, tapi aku masih bersyukur sekarang, aku tidak berharap kamu menembak. Saya mengundang Anda untuk datang, dan tentu saja saya bertanggung jawab atas keselamatan Anda, meskipun saya tahu bahwa ini hanyalah langkah yang berlebihan. Menghela nafas, Cui Xin tiba-tiba berbalik lagi dan memperingatkan semua orang dengan suara dingin, siapa lagi yang ingin menggertak temanku. Lebih baik beri saya poin konvergensi, atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Pernyataan yang mendominasi membuat kebisingan di lapangan juga banyak terdiam. Apa yang terjadi? Seseorang berdiri tidak puas dan berjalan dengan marah ke sisi ini. Ketika jelas bahwa orang yang memindahkannya adalah Cui Xin, wajah orang mati yang awalnya gelap tiba-tiba tersenyum, Nona Cui, Anda. Ajari seorang pria yang tidak memiliki mata yang panjang, apakah Anda punya pendapat? Cui Xin bertepuk tangan kecilnya dan menatap pendatang itu dengan dingin. Pria ini memiliki tulang yang tebal, kuat dan kuat, dan penampilannya juga sedikit galak, dan dia bukanlah karakter yang merepotkan pada pandangan pertama. Tidak ada pendapat, tentu saja tidak ada pendapat. Orang-orang yang datang tertawa dan tersenyum, dengan wajah ramah. Sebagai murid dari pintu luar keluarga Li, Ou Hao juga saudara ipar Li Hui, dan sebelum Tuan datang, dia secara alami ingin membantu menjaga ketertiban. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa orang yang mengganggu pesta adalah Cui Xin, yang dikejar Li Hui baru-baru ini. Bagaimana ini harus dilakukan padanya? Ou Hao tidak bisa menyinggung Tuan dan muridnya, dan tentu saja tidak bisa meminta pertanggung jawaban Cui Xin, dan hanya bisa fokus pada Zhao Ki Fei dan yang lainnya. Wajahnya langsung menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Zhao Ki Fei, beraninya kamu memprovokasi Nona Cui. Petik 2. Tatapan tajam seperti pisau menyapu wajah semua orang satu per satu, membuat Zhao Ki Fei dan yang lainnya menggigil tanpa sadar. Zhao Ki Fei takut menimbulkan masalah, jadi dia segera bangkit dan menjelaskan, Saudara Hao, saya tidak memprovokasi Nona Cui, saya hanya ingin memberi pelajaran kepada bocah itu. Tanpa diduga, Nona Cui benar-benar akan membantunya. Dia menunjuk si Chen dan dengan cepat menjelaskan jalannya peristiwa. Ketika dia selesai, orang-orang di meja yang sama juga membuka mulut mereka, memastikan bahwa dia tidak berbohong. Bocah ini tidak tahu dari mana asalnya, tetapi di depan kita, dia berani berhubungan dengan tiga wanita pada saat yang sama, termasuk Nona Cui, favorit Li Zhao. Ya, ya, tentu saja kami tidak tahan, jadi kami ingin Saudara Zhao mengusirnya, dan meminta Saudara Hao untuk memberi kami keadilan. Ya, kami untuk Li Zhao, kami adalah bagian dari kebaikan. Kerumunan itu terikat lidah dan menyalahkan semua kesalahan pada si Chen. Jangan bicara omong kosong, kapan si Chen berhubungan dengan kita bertiga. Jiang Lingar tidak bisa mendengarkannya lagi dan membalas dengan suara lembut. Kamu bilang tidak, kalian bertiga sangat linglung sehingga kamu bergiliran menuangkan anggur untuk bocah ini, dan kita semua melihatnya. Zhao Qifei menunjuk ke arah si Chen, dan Zen Zen punya kata-kata. Bab 724. Kamu kentut, menuangkan segelas anggur dianggap terhubung, lalu saya melihat Anda, menurut Anda, saya meminta Anda untuk tidur malam ini. Petik 2. Jiang Lingar mengangkat alis karena marah dan melesat. Saya, Zhao Qifei tersedak oleh ini, wajahnya tiba-tiba membiru, dan dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya untuk sementara waktu. Dengar, kamu tidak bisa berbicara sendiri, bukan? Jiang Lingar melihat bahwa dia sangat ingin menggaruk telinganya dan menggaruk pipinya, dan berteriak tanpa ampun. Oh Hao melirik Zhao Qifei, dan matanya bersinar karena kecewa, dan kemudian dia berjalan ke arah si Chen, tersenyum dan berkata kepada Jiang Lingar, Baiklah Nona Jiang, saya tahu bahwa Anda bersih dan merasa benar sendiri, dan Anda tidak akan tergerak oleh godaan, Anda tidak membuat masalah, biarkan saya berbicara dengan saudara ini. Petik 2. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke tubuh si Chen dan mengamati dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan bangga, nama saya Oh Hao, saya adalah saudara dari Tuan Muda Li Hui, berani bertanya kepada saudara laki-laki saya dari mana datang, berani datang ke sini untuk mencari masalah. Petik 2. Si Chen menjaga dirinya sendiri dan mengabaikannya, hanya memperlakukan Oh Hao sebagai udara transparan. Cui Xin melihat ini dan malah menjawab, namanya si Chen, dan dia adalah temanku. Baiklah, setelah tertawa kering dua kali, wajah Oh Hao berangsur-angsur menjadi gelap, kalau begitu tolong tanyakan pada saudara si Chen, Anda datang ke sini untuk menghadiri pesta, tetapi Anda mendapat undangan Li Shao. Petik 2. Aku mengatakan semuanya, si Chen adalah temanku, dan aku mengundangnya, undangan apa yang kamu inginkan. Cui Xin mengerutkan kening tidak setuju, berpikir bahwa Oh Hao telah berhasil terlalu banyak. Anda tidak bisa mengatakan itu, Nona Cui, ada kuota untuk makan malam-malam ini, satu orang lagi yang makan makanan putih, bagaimana jika ada sesuatu yang tidak cukup. Wajah Oh Hao penuh dengan wajah, sebagai saudara ipar Li Shao, kami tidak ingin mengabaikan tamu yang dia undang. Jadi saudara si Chen ini, silakan pergi sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Qifei tiba-tiba mengungkapkan sedikit kebahagiaan. Melihat si Chen masih makan sayuran sendirian, dia tidak bisa menahan cibiran, beberapa orang benar-benar nakal, saudara Hao telah mengeluarkan perintah penggusuran, dan dia masih duduk di sini dengan wajah mati. Apakah kamu sudah makan dan minum, belum makan, atau baru saja dibebaskan dari penjara? Diam, apakah Anda masih ingin dipukuli? Petik 2. Cui Xin tiba-tiba berdiri dan menjerit, dan tatapan dinginnya yang seperti pisau membuat Zhao Qifei takut untuk mundur selangkah. Melihat Zhao Qifei takut, Cui Xin menarik pandangannya dan menatap langsung ke Oh Hao, tidak cukup makan. Oke, bagian saya ke si Chen, selalu tidak ada masalah. Petik 2. Oh, Nona Cui, Anda tahu itu? Anda tahu, itu tidak baik. Oh Hao menundukkan kepalanya dan tersenyum kasihan, lalu mengangkat lagi, aturannya adalah aturannya, dan tolong Nona Cui jangan mempersulitku. Cui Xin tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur, bagaimana jika saya harus meninggalkan teman saya. Petik 2. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan, jawaban Oh Hao sangat kuat. Dia hanya melihat wajah Li Hui dan akan berulang kali mengakomodasi Cui Xin. Jika masalah tersebut melibatkan kepentingan Li Hui, bahkan Cui Xin tidak dapat mengubah keputusannya. Sama-sama, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa bersikap kasar. Wajah Cui Xin seperti es, dan dia langsung maju selangkah dan mengatur postur tubuh. Karena Nona Cui telah berulang kali agresif, dia harus mempelajari trik tinggi di langkah berikutnya. Kelembutan dan kekerasan Cui Xin tidak makan, yang membuat Oh Hao sangat marah, dan akhirnya dia tidak bisa membantu tetapi merobek wajahnya untuk mengeras. Cui Xin, kamu tidak membutuhkan dia untuk melakukannya. Suara lambat dan rasional terdengar, mengganggu suasana tegang, bertarunglah dengan orang-orang untuk makan, dan permalukan mereka tanpa identitas. Cui Xin tertegun, dan kemudian dia menyingkirkan tinjunya dan mundur ke sisi Si Chen, Dengarkan kamu. Oh, beberapa orang makan makanan putih dan berbicara tentang angin dan dingin, berkelahi dan menghina tidak ada identitas, tidak diundang tidak akan menghina identitas. Melihat situasinya, Oh Hao berkata dengan simpatik. Si Chen tampak menganggur dan tidak berpikir begitu, sejujurnya, aku bisa datang ke sini untuk memberimu wajah. Jika Anda mengusir saya, saya berjanji Anda akan menyesalinya, percaya atau AB 725. Haha, teman mana yang berani membuat lelucon seperti itu di pesta saya. Petik 2. Oh Hao baru saja akan berbicara, ketika ada keributan tiba-tiba di pintu masuk, dan sebelum ada yang datang, tawa itu sudah datang. Kerumunan terbelah dalam gelombang dari tengah. Segera setelah itu, sekelompok pria berpakaian kaya melangkah keluar dari dalam. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 27 atau 8 tahun, ramping dan tinggi, mengenakan setelan buatan tangan yang disesuaikan, penampilan tampan, bibir tipis dan mata berbintang, dan garis-garis seperti pisau dan kapak. Penampilan luar biasa seperti itu tidak kurang dari bintang idola, dan ada lebih banyak keagungan atasan. Jika Anda pergi ke jalan-pejalan kaki Zhonghai, Anda pasti bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Secara umum, orang dengan penampilan ini akan lebih percaya diri, dan Li Hui tidak terkecuali. Dia berdiri di tengah fokus pandangan semua orang, jauh di atas, menantikan elang, seolah-olah dia adalah seorang pangeran di bumi. Setiap orang yang melakukan kontak mata dengannya menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat mereka, yang membuat Li Hui merasa sangat bangga di dalam hatinya. Matanya akhirnya tertuju pada piring di tanah, sedikit mengernyit, dan Li Hui segera bertanya kepada Oh Hao, Oh Hao, apa yang terjadi di sini? Petik 2. Ya, Li Shao, meskipun dia adalah saudara ipar, sikap Oh Hao terhadap Li Hui sangat hormat. Dia membungkuk sedikit, seperti bawahannya yang menghadap atasan mereka, dan melaporkan semuanya kepada Li Hui. Dengan kata lain, kamu belum mengusir orang ini sampai sekarang. Orang, di mulut Li Hui secara alami mengacu pada si Chen. Di bawah tatapan paksa dari tatapannya, kepala Oh Hao lebih rendah dan lebih rendah, dan butiran keringat halus berangsur-angsur mengalir dari dahinya. Jawab aku, Oh Hao, suara Li Hui sangat tenang, dan dia tidak bisa mendengar sedikitpun emosi, tetapi itu seperti guntur, membawa Oh Hao tekanan yang sangat besar. Li, Li Shao, itu adalah ketidakmampuanku. Dengan pembukaan yang sulit, suara Oh Hao serak dan menakutkan. Melihatnya dalam-dalam, Li Hui melangkah melewatinya, hanya menyisakan kata-kata samar, masih ada pesta hari ini, selamatkan kamu kali ini untuk saat ini, bukan contoh. Iya-iya-iya, terima kasih kepada Li Shao atas kemurahan hatinya. Oh Hao Lian mengangguk, menyekak ringat dingin dengan lengan bajunya, dan akhirnya menghela nafas lega. Sebagai murid pintu luar keluarga Li, dia sangat menyadari kengerian hukum keluarga Li, yang benar-benar membutuhkan daya tahan yang luar biasa untuk bertahan. Dan Li Hui hanya memiliki hak untuk menggunakan hukum keluarga, bagaimana ini bisa membuatnya tidak takut. Mengesampingkan semua ini, bahkan jika itu hanya tentang kultifasi, dia jauh dari Li Hui. Menurut informasi yang dia terima, Li Hui baru-baru ini menerima bimbingan dari pemilik rumah dan telah memasuki tahap akhir kekuatan internal. Itu adalah tahap akhir dari kekuatan internal, dan di banyak keluarga gerbang sekte, itu sudah menjadi kekuatan tempur tertinggi, cukup untuk mengejutkan satu sisi. Dia sekarang berusia 34 tahun, dan dia baru saja berlatih di tengah-tengah kekuatan internalnya, dan dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum tahap akhir. Tapi Li Hui sudah berkultifasi ke alam ini dalam waktu 30 tahun. Bakat yang begitu menakutkan membuatnya di luar jangkauan, dan itu bahkan lebih dalam, dan ketakutan akan Li Hui di dalam hatinya bahkan lebih dalam. Daa, ruangan itu sangat sunyi, hanya langkah kaki Li Hui yang bergema. Kerumunan menahan napas dan menatapnya seperti ini, selangkah demi selangkah, tanpa terburu-buru berjalan di depan si Chen. Pendatangnya tidak baik, momentum tak terlihat, bahkan cuisin, terasa gelisah, dan rambut-rambut dingin semuanya diaduk, tidak. Petik 2. Bab 726. Bahkan Jianglinger, yang paling suka berbicara, juga mengencangkan mulut kecilnya saat ini, dan penampilannya sedikit sempit. Han Ji Nyao menatap Li Hui dalam diam, dan kemudian pada si Chen, bertanya-tanya bagaimana reaksi si Chen di hadapan sosok setingkat Li Hui. Dia tidak merasa seperti yang lain bahwa si Chen sudah selesai, tetapi dia memiliki beberapa harapan. Karena dia sudah menilai bahwa si Chen pasti luar biasa. Si Chen, tubuh Li Hui lurus seperti puncak, berdiri di depan si Chen, jauh di atas, dan tatapannya juga melihat ke bawah pada ketidakpedulian semua makhluk hidup, kaulah yang mengatakan kita akan menyesalinya sekarang. Petik 2. Itu benar. Si Chen mengangguk perlahan. Kamu salah, aku tidak pernah menyesal melakukan sesuatu, jadi sekarang, silakan keluar. Sudut mulut Li Hui menimbulkan jejak penghinaan, dan setelah mengatakan itu, tangan kanannya terulur, membuat isyarat untuk mengirim tamu, tetapi matanya beralih ke pertunjukan di alun-alun. Jelas, di dalam hatinya, peran kecil seperti si Chen tidak sebanding dengan penampilannya yang benar. Mampu mengucapkan dua kalimat ini sudah merupakan hadiah besar dari Li Hui untuk si Chen. Li Hui, si Chen diundang oleh Ku, bisakah kamu? Cui Xin ingin menjadi perantara bagi si Chen, tetapi langsung disela oleh Li Hui, tidak. Tanpa ruang yang bisa dinegosiasikan, dia masih tidak memandang si Chen, tetapi hanya membuka mulutnya dengan perawatan diri. Ini pesta saya, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa undangan saya, bahkan Anda tidak terkecuali. Li Hui akhirnya menoleh dan menatap langsung ke mata Cui Xin, tatapannya mendominasi dan agresif, dan kemudian sudut mulutnya sedikit terangkat, apakah kamu tidak merasa sangat kejam? Tidak mengherankan, seperti Anda telah berulang kali menolak pengejaran saya. Jadi, kamu membalas, Cui Xin menatapnya dengan dingin, tidak menunjukkan kelemahan. Oh, ini bukan balas dendam, Li Hui kiku tidak begitu kecil. Saya hanya ingin memberi tahu Anda bagaimana rasanya seorang pria berulang kali ditolak oleh wanita yang dicintai. Tentu saja, aku akan terus mengejarmu, dan tidak menyerah dengan mudah adalah keuntungan terbesar dari diriku. Setelah Li Hui selesai berbicara, dia menoleh ke si Chen lagi dan menggoda, jadi, apakah saya harus mengatakannya lagi, silakan keluar. Petik 2 Tidak, bahkan jika kamu mengatakannya seribu kali, aku tidak akan keluar. Si Chen bersandar di kursinya, memiringkan kaki erlang, dan membuka mulutnya perlahan. Alasan, jari-jari Li Hui sedikit gemetar, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas. Mungkin, Jian Nan Chun, di sini terlalu enak, apakah alasan ini baik-baik saja? Saat si Chen berbicara, dia mengangkat gelas anggur yang baru saja dituangkan dan tersenyum pada Li Hui, terima kasih banyak atas keramahan Anda. Setelah mengatakan itu, dia mendekatkan gelas anggur ke bibirnya, sedikit memiringkan lehernya, dan jeli bening itu langsung meluncur ke mulutnya, dan mulutnya penuh dengan gigi. Tarzan menekan bagian atas, dan wajah tidak berubah warna. Melihat situasinya, beberapa orang diam-diam menertawakan idiot si Chen, dan dia masih berpura-pura dipaksa mati. Ada juga beberapa orang yang terinfeksi oleh sikap tenang ini, dan sementara mereka tergerak, mereka juga dengan tulus membangkitkan sedikit kekaguman. Setelah hening beberapa saat, Li Hui menatap si Chen dalam-dalam, dan tiba-tiba tersenyum, menarik, memang menarik, tetapi jika menurutmu begitu, aku akan menatapmu, itu benar-benar keterlaluan. Saat dia berbicara, dia melambai di belakangnya, dan seorang pria gemuk berpakaian seperti manajer dengan mata fleksibel segera berlari terbalik. Manajer Tang, Silver Beach Hotel adalah wilayah Anda, dan orang ini membuat masalah di pesta saya, menurut Anda apa yang harus Anda lakukan? Menunjuk ke si Chen, tanpa menunggu manajer Tang menjawab, Li Hui berjalan langsung ke samping dan berbaring di pagar untuk berkonsentrasi menonton drama itu. Orang kecil seperti ini tidak sebanding dengan tangannya sendiri, dan jika dia benar-benar ingin melakukan itu, dia harus menurunkan identitasnya. Tentu saja, manajer Tang mengerti maksud Li Hui, segera menenggelamkan wajahnya, berpura-pura agung, dan kemudian menunjuk ke arah si Chen dan berkata, Nak, segera tinggalkan aku, atau aku akan memanggil penjaga keamanan. Petik 2. Bab 727. Dalam menghadapi dorongan manajer Tang, si Chen masih belum bangun, masih dengan santai minum dan makan sayuran. Konsentrasi ini hanya membuat banyak orang malu, dan mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam mencubit keringat dingin untuknya. Wah, apakah kamu mendengar itu, aku menyuruhmu segera pergi. Manajer Tang sedikit marah, dan suaranya tiba-tiba meningkat satu oktav. Apa namanya, aku tidak tuli. Si Chen meletakkan gelas anggurnya, mencabut telinganya, dan dengan santai bertanya, karena Anda adalah manajer hotel ini, mengapa Anda ingin mengusir saya sebagai tamu. Apakah Anda tidak takut dengan keluhan saya? Petik 2. Oh, jangan bercanda, kamu tidak menghabiskan uang di hotel ini, tamu macam apa itu. Manajer Tang mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Aku sudah makan dan minum di sini begitu lama, bukankah ini konsumsi? Si Chen mengetukkan jari-jarinya di atas meja. Wah, apakah kamu benar-benar tidak mengerti, atau apakah kamu berpura-pura tidak mengerti? Manajer Tang berkata dengan suara yang dalam, tempat ini telah disewa oleh Li Sao, dan yang kamu makan dan minum hanyalah akun yang dia bayar. Dia tidak akan mengizinkanmu tinggal di sini, kamu harus segera pergi. Setelah jeda, manajer Tang memperlambat nadanya, Wah, setelah mendengarkan nasihat saya, Li Sao adalah orang besar dari Zhonghai, bahkan orang terkaya di daerah ini. Ketika dia bertemu, dia harus sopan dan memperlakukannya dengan sopan. Orang kecil sepertimu, siapa yang memenuhi syarat untuk menghadapi orang lain? Telur tidak bisa mengalahkan batu, mengerti. Petik 2. Itu benar, dengan keinginan delusimu untuk bersaing dengan Li Sao, itu hanyalah lengan belalang sebagai mobil, mempermalukan dirimu sendiri. Tidak jauh di belakang manajer Tang, Zhao Kifei tertawa tidak bermoral, Haha, Si Chen, kamu masih harus keluar. Petik 2. Itu benar, berguling cepat, berguling sejauh yang kamu bisa. Ini bukan tempat bagimu untuk datang, haha. Petik 2. Melihat situasinya, orang-orang lain di meja yang sama sebelumnya juga menertawakannya. Memang benar telur tidak bisa mengalahkan batu, tapi bagaimana jika terbuat dari platinum? Di hadapan gelombang pasang ejekan, Si Chen menutup telinga dan terus mendiskusikan topik ini dengan manajer Tang. Tidak apa-apa, tapi ada telur yang terbuat dari platinum di dunia. Manajer Tang mencibir, seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, dan tanpa sadar bertanya, apakah kamu tidak berhasil? Petik 2. Saya tidak punya telur platinum, tapi saya punya kartu emas. Begitu telapak tangannya terbalik, Si Chen mengeluarkan kartu emas ungu yang sudah lama tidak digunakan, menjepitnya dengan dua jari, dan mengguncangnya di depan manajer Tang. Di bawah lampu, mangga ungu itu luar biasa dan berliannya cemerlang, menyebabkan banyak orang kehilangan suara dan berseru, bahkan Li Hui juga khawatir. Mereka belum pernah melihat kartu kredit yang begitu mewah dan mempesona. Pengerjaan dan bahan kartu itu sendiri saja bernilai jutaan, bukan? Beberapa orang dengan penglihatan diam-diam menebak di dalam hati mereka. Manajer Tang juga orang yang telah melihat dunia, meskipun dia tidak tahu kartu macam apa ini, tetapi dia masih bisa melihatnya sekilas. Ini adalah, mata manajer Tang berapi-api, dan dia tidak sabar untuk mengetahui asal-usul kartu ini dari mulut Si Chen. Ini kartu kredit pribadi saya. Si Chen hanya mengatakan satu kalimat, tidak terus memperkenalkan, tetapi mengubah topik, Anda menghitung terlebih dahulu, berapa banyak konsumsi yang kami miliki di meja ini. Saya tidak punya kebiasaan makan makanan putih. Apa? Kamu ingin membayar secara terpisah? Manajer Tang dengan cepat memahami maksud Si Chen, memeluk lengannya dan tertawa. Kamu pintar, tetapi tempat ini telah sepenuhnya dibungkus oleh Li Shao, dan kami tidak menerima pembayaran terpisah orang lain. Begitu kata-kata ini keluar, Allah tertawa terbahak-bahak. Beli meja sendirian, tidak ada uang untuk membayar siswa, miskin. Petik 2. Banyak orang mencibir dan memberi Si Chen jari tengah yang besar di hati mereka. Oh, orang kecil adalah orang kecil, saya pikir ada beberapa cara, saya tidak mengharapkan keluarga sekecil itu. Bagaimanapun, aku mengagumimu. Li Hui menghela nafas dan menggelengkan kepalanya lagi, kehilangan jejak minat terakhir pada Si Chen. Saya akan berbalik dan terus menonton drama itu, tetapi saya mendengar suara Si Chen yang tidak terpengaruh lagi, kalau begitu semuanya turun, saya akan membayar tagihannya. Tidakkah kamu memberitahuku, itu juga tidak baik. Petik 2. Bab 728. Tubuh Li Hui sedikit menegang, dan dia mengangkat matanya untuk melihat Si Chen, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Mana jertang juga terkejut, terdiam selama beberapa detik, atau menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak bisa berjanji. Mengapa? Si Chen bertanya, semuanya tentang datang lebih dulu, pertama datang, dan karena pesta ini dibungkus oleh Li Shaoxian, itu tidak bisa lagi dibungkus untuk orang lain. Ini adalah aturan hotel dan tidak dapat dilanggar. Jawaban menakjubkan manajer tang membuat Li Hui sangat dihargai. Dia menatap Si Chen dengan wajah main-main, mendengar tidak, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu Anda. Apakah itu? Si Chen mengetukkan jarinya di atas meja dan tersenyum main-main, ku rasa tidak, tidak ada aturan mutlak di dunia ini. Yang disebut tidak bisa dihancurkan tidak lebih dari label harga tidak cukup. Setelah jeda, Si Chen mengacungkan dua jari pada manajer tang, berapa biayanya hari ini, saya dua kali lipat, bagaimana? Petik 2. Apa? Wajah manajer tang berubah, seolah-olah dia bermaksud untuk bergerak, tetapi dia mendengar peringatan Samar Li Hui, manajer tang, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda harus mematuhi aturan, apakah Anda melupakannya begitu cepat. Petik 2. Tiga kali lipat, melihat manajer tang mulai ragu-ragu, Si Chen sekali lagi membandingkan satu jari, dan dalam sekejap, manajer tang menjadi bersemangat lagi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Iagam Li Hui kali ini, biayanya lebih dari enam dijit, jika Si Chen benar-benar memberi tiga kali lipat sesuai dengan kata-katanya sendiri, langsung lebih dari satu juta, maka mereka masih belum mengirimkannya. Setidaknya kinerja bulan ini bebas dari rasa khawatir. Manajer tang, saya datang dari tengah laut untuk mengurus bisnis Anda, dan saya harap hotel Anda tidak akan mengecewakan saya. Li Hui juga sedikit kesal, dan arti peringatan itu mulai meningkat. Bukannya dia tidak mampu membayar, tetapi jika dia ingin bertarung dengan Si Chen demi uang, dia dapat menyewa tempat tersebut, yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar baginya. Beberapa hal dapat diselesaikan tanpa uang untuk menunjukkan identitas mereka. Empat kali, Si Chen terlalu malas untuk melanjutkan omong kosong, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan selain jari, jika ada, maka bandingkan dengan yang lain. Manajer tang, lima kali, kali ini, sebelum Li Hui selesai berbicara, dia diinterupsi dengan kejam oleh Si Chen, dan pada saat yang sama, dia membandingkan lima jari. Jari-jarinya ramping dan kuat, dan lima helai itu dibuka serempak, terangkat tinggi di udara, seperti bendera yang penuh dengan koin emas, menarik perhatian banyak orang. Ini, 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 manajer tang kehilangan kata-kata, sangat bersemangat sehingga lidahnya mulai terikat. Kondisi yang menguntungkan seperti itu, dia seharusnya tidak menerimanya lagi, itu tidak bisa ditoleransi. Li Hui memandang Si Chen dengan marah, dan kemudian berkata kepada manajer tang, manajer tang, jangan terlalu senang terlalu cepat, siapapun akan menulis cek kosong. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa dia mampu membayar lima kali lipat dari biaya sewa? Petik 2. Ah, ini, manajer tang terkejut, dan menatap tatapan Si Chen, dan secara bertahap jejak hati-hatian dan kecurigaan muncul. Benar saja, saya tahu Anda akan mengatakan itu. Si Chen tertawa ringan dan melemparkan kartu emas umu itu kepada manajer tang, lima kali, malam ini saya termasuk di sini, dan saya tidak diizinkan untuk memberikannya kepada orang lain, mengerti. Petik 2. Nah, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Manajer tang masih sedikit ragu-ragu, lagi pula, lihuilah yang mencarter lapangan terlebih dahulu, dan dia mensubkontrakan ke Si Chen di tengah jalan, yang selalu tidak mungkin untuk dikatakan. Tidak, tapi jika kamu tidak setuju, aku akan membeli hotel ini. Besok, Anda dapat menggulung selimut dan pergi. Begitu kata-kata itu keluar, mereka langsung menimbulkan tawa di aula. Semua orang memandang Si Chen seperti orang idiot, bahkan lihuih tidak terkecuali. Haha, beli hotel ini. Kamu anak gila, kan? Tahukah Anda berapa biaya hotel ini? Petik 2. Hampir 200 juta? Jangan katakan itu kamu, bahkan jika lisau memiliki puluhan miliar aset, sulit untuk mengumpulkan 200 juta uang tunai dalam satu malam. Jadi, mengapa kamu mampu membelinya? Bab 729. Tawa memenuhi sekeliling dan bergema di seluruh hotel. Hampir tidak ada yang percaya bahwa Si Chen dapat membeli seluruh Silver Beach Hotel dengan satu kartu, dan bahkan Li Hui tidak dapat bertanya pada dirinya sendiri. Dunia berbicara dengan kekuatan, dan jika Anda secara membabi buta berbicara besar, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri pada akhirnya. Li Hui tersenyum tipis, dengan sedikit jijik. Apakah itu penghinaan yang ditimbulkan sendiri atau tidak? Periksalah dan Anda akan tahu. Dibandingkan dengan orang-orang yang menonton lelucon itu, Si Chen, yang menuangkan anggur sendirian, tampak tenang. Melihat manajer Tang masih di depannya, dia dengan percaya diri mengangkat alisnya, manajer Tang, ini seharusnya bukan hal yang sulit, kan? Petik 2. Manajer Tang terkeke dalam hatinya, apakah Anda benar-benar ingin saya memeriksanya? Petik 2. Jika Anda mengatakan bahwa barusan dia masih ingin melihat lelucon itu, pada saat ini, Si Chen tampak seperti bambu di dadanya, tetapi dia tidak bisa tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, itu adalah masalah masa depannya, dan lebih baik mempercayainya. Tentu saja, cari perlahan, semakin jelas, semakin baik, saya punya waktu. Setelah Si Chen selesai berbicara, dia menyesap gelas anggur. Momentum ini, memungkinkan awan bergerak ke segala arah, saya duduk di Diao Yutai sendirian, yang dapat digambarkan sebagai luar biasa bagi semua orang, dan saya dapat sering melihat mata indah Han Jinyao. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang percaya pada Si Chen. Matanya berkedip secara tidak sengaja di atas kartu emas ungu, dan dia tidak sabar untuk mengetahui apakah kartu ini benar-benar ajaib seperti yang dikatakan Si Chen. Meskipun dia pernah mendengarnya sebelumnya, dia telah melihat kartu kredit semacam ini untuk pertama kalinya ketika dia sudah sangat tua, dengan batas kredit lebih dari 100 juta. Apa yang ditunggu manajer Tang? Karena orang mengatakannya dengan sekuat tenaga, mengapa Anda tidak membiarkan saya menunggu untuk melihatnya, kekayaannya tebal. Petik 2. Melihat manajer Tang memegang kartu emas ungu di tangannya, penampilannya berubah dan dia tetap diam, Li Hui tersenyum dan mendesak. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Si Chen, peran kecil yang tidak jelas, dapat menghasilkan begitu banyak uang sekaligus. Bagaimanapun, pada tingkat keluarga Li, berapa banyak keluarga kaya dan berkuasa dan bangsawan tak terlihat di negara ini, belum lagi mengetahui semua, setidaknya lebih dari setengah dari mereka tahu. Dia mencari otaknya, tetapi dia tidak dapat menemukan orang kaya bernama Si Chen. Namun, ada raksasa bisnis bernama Si Huarong, yang kekayaannya cukup untuk menempati peringkat tiga besar di China. Tetapi apa yang orang klien ke dunia luar adalah bahwa mereka tidak memiliki anak laki-laki. Selain itu, sosok yang begitu tinggi, bahkan keluarga Li mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk mengikat simpul, bagaimana mungkin seorang Si Chen memiliki hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, Li Hui tidak hanya tidak menganggap serius kata-kata Si Chen, tetapi juga bertekad untuk mengekspos wajah aslinya. Karena Li Sau berkata begitu, baiklah, mari kita lihat apakah Tuan Si Chen benar-benar sekaya yang dia katakan. Sebagai manajer umum hotel, manajer Tang tidak kekurangan tekad, dan begitu dia mengambil keputusan, dia segera mengeluarkan telepon. Kurang dari dua menit kemudian, seorang pria parubaya berkacamata muncul di depan hotel. Ini adalah konsultan keuangan hotel kami yang disewa khusus, dan kami juga memiliki posisi di bank besar di Zhonghai, yang dapat dipanggil ke sistem perbankan untuk menanyakan informasi. Manajer Tang cukup bangga ketika memperkenalkan identitas pria itu, dan keuangan semacam ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh perusahaan manapun. Setelah jeda, dia menatap Si Chen dalam-dalam, jadi, apakah kita benar-benar ingin memeriksanya? Petik 2. Si Chen menjentikan jarinya, lalu mengangkat tangannya dan memberi isyarat, silakan pergi ke toilet. Pada saat menerima kartu emas ungu, penasihat keuangan jelas tercengang, dan kemudian menghirup nafas dingin. Ada apa? Manajer Tang bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Tang, ini, ini memiliki logo banteng emas paling terhormat dari International Union Pai, pemegangnya kaya atau mahal, dan hanya yang teratas yang memenuhi syarat. Kata-kata konsultan itu seperti petir yang terus meledak di benak manajer Tang. Ekspresinya pertama-tama meremehkan, lalu tidak pasti, dan kemudian berangsur-angsur membiru. Bab 730. Akhirnya, akhirnya menjadi sangat bermartabat. Periksa, cek sekarang, petik 2, jari-jarinya terfokus pada kehampaan. Konsultan itu menganggup, memasukkan kartu emas ungu ke dalam slot kartu komputer yang dibawanya, dan menjentikkan jarinya. Untayan data yang mengejutkan terus melompat ke garis pandang, dan wajah konsultan itu menjadi terkejut. Ada apa? Melihat pertanyaan manajer Tang, konsultan pertama-tama memandang si Chen dengan kagum, dan kemudian meninggalkan mata hati, tidak mengumumkan di depan umum, tetapi menempelkannya ke telinga manajer Tang. Awalnya, kartu ini dibatasi hingga 100 di dunia, dengan kuota 1 miliar dolar AS, diproduksi dan dikeluarkan oleh White Eagle State Federal Reserve Bank, dan tidak dapat dipegang oleh daftar kekayaan non-global 100 teratas. Setelah mendengarkan ini, manajer Tang hanya merasa matanya hitam, dan kekuatannya sepertinya dilubangi, dan dia hanya ingin diam-diam jatuh ke tanah dan memikirkan kehidupan. Manajer Tang, manajer Tang, datang, petik 2, konsultan itu lebih kurus, dan satu orang tidak dapat menahan manajer Tang, pria gemuk itu, dan dengan cepat memanggil dua penjaga keamanan, satu kiri dan satu kanan untuk menjebaknya. Don, manajer Tang, ada apa denganmu? Konsultan menyeka butiran keringat dari dahinya, dan pada saat ini dia kelelahan dan kehabisan napas. Saya, saya, wajah manajer Tang seperti abu mati, dan mulutnya bergetar. Apalagi yang bisa saya lakukan, tentu saja, itu menakutkan. Dia tidak tahu apa asal-usul si Chen, tetapi dia tahu persis apa status 100 orang terkaya di dunia. Mereka semua adalah orang-orang dengan aset ratusan miliar, dan di negara yang lebih kecil, mereka cukup untuk mengendalikan sumber kehidupan suatu negara, memanipulasi politik, dan membuat pemimpin tertinggi sujud. Misalnya, tujuh oligarki setelah runtuhnya bekas Uni Soviet, serta pemimpin bintang tiga dari negara kosmik saat ini, semuanya adalah tokoh-tokoh seperti itu. Tentu saja, di Tanah Huaksia, orang-orang ini jauh dari memiliki kekuatan yang begitu besar, dan naga itu harus melingkar, dan harimau itu harus berbaring tengkurap. Namun, statusnya tetap tidak bisa diremehkan. Seorang miliarder, yang cukup untuk duduk sejajar dengan gubernur feodal, bahkan di tingkat tertinggi, memiliki kesempatan untuk mengatakan beberapa patah kata. Meskipun kekuatannya terbatas, bagi orang biasa, itu masih tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Setidaknya manajer Tang merasa bahwa di depan orang sebesar itu, dia, sosok dengan kepala dan wajah di daerah ini, tidak berbeda dengan orang biasa yang kecil. Jika orang ingin menghancurkannya, itu semudah menghancurkan semut. Setelah memikirkannya, manajer Tang menatap tatapan si Chen, penuh dengan kekaguman dan kekaguman yang tak terbatas. Pada saat ini, di matanya, meskipun si Chen masih duduk, dia seperti gunung yang megah, megah dan perkasa, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Apa keluarga Zhong Hai Li, keluarga seni bela diri, semua ledakan lemah. Dan dia sendiri bahkan lebih impulsif, ingin merangkak di kaki si Chen, memohon pengampunan atas pelanggaran sebelumnya. Itulah yang dia pikirkan dan itulah yang dia lakukan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, manajer Tang mendorong tangan kedua penjaga keamanan itu, berjalan ke si Chen dengan satu langkah dan tiga gemetar, dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Hah, adegan ini mengejutkan semua orang, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi keheningan yang menakutkan. Mata lihui dingin, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap dan tenggelam. Zhao Qifei membuka mulutnya lebar-lebar dan mencibir wajahnya. Cui Xin dan Jianglinger memandang si Chen dengan bingung, wajah mereka penuh kebingungan. Hanya Hanji Nyao, dengan ekspresi gembira, menatap si Chen, dan kecemerlangan yang kuat meledak dari matanya. Benar saja, dia membacanya dengan benar, orang ini benar-benar luar biasa.